Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Namasidiem, Om Anobadra Kratawiyanto Wiswata Jumpa kembali, selamat datang di channel saya Jadi jumpa kembali dengan saya Salam Rahayu buat sahabat semua, salam sejahtera dimanapun berada Semoga kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa Di video kali ini saya akan berbagi ya sebuah amalan Jadi bagaimana cara agar kita bisa melihat wujud di saat bermeditasi Ini banyak sekali yang menanyakan Nah tentunya kebanyakan dari kita yang suka bermeditasi Jadi saya yakin hal itu semua kita inginkan Termasuk saya Dari awal belajar Jadi saya karena rasa penasaran itu tinggi Jadi ingin sekali melihat sesuatu yang Sifatnya abstrak yang tidak bisa kita lihat Sampai melakukan tirakat-tirakat puasa-puasa yang berat Agar bisa kita menggunakan mata badin kita Untuk melihat hal-hal yang gaib Itu saya yakin dari sekian persen, 90 persen Para meditator Menginginkan Hal itu Jadi ingin melihat Penampakan Melihat wujud Baik itu cahaya Baik itu Apa namanya Yang berbentuk wujud di saat kita bermeditasi Karena disanalah letak kepuasan kita Di saat melakukan meditasi Kalau kita bisa melihat Wujud Entah itu sinar Cahaya Ataupun penampakan wujud Disanalah letak Jadi kepuasan kita Ya setidaknya kita bisa merasakan Vibrasi-vibrasi Jadi sekarang tergantung dari kepekaan kita masing-masing Karena kita tahu Setiap yang lahir ke dunia ini Itu sudah membawa kekuatan sendiri Jadi ada yang memiliki kelebihan di penglihatan Ada yang memiliki kelebihan di pendengaran Ada yang memiliki kelebihan kepekaan Sensitifitas Perasa Peraba Itu Sudah memiliki kekuatan masing-masing Tetapi kalau kita rajin Melatih diri Saya yakin itu Kita bisa semua memiliki kekuatan itu Nah kali ini saya akan Berbagi sebuah amalan Buat sahabat semua Ini tentunya mantra Versi Hindu Mantra ini nanti Kita gunakan Di saat kita bermeditasi Ataupun tidak Agar Setidaknya kita bisa melihat Walaupun secara tidak begitu jelas Nanti kembali tergantung daripada Kepekaan kita Setidaknya kita bisa melihat Atau bayangan Atau sekilas cahaya Nah ini khusus Amalan ini khusus untuk Melihat hal-hal Atau makhluk yang lebih suci Ataupun kekuatan Tuhan Perwujudan Personifikasi Tuhan Nanti kalau Ingin melihat Makhluk gaib Yang selevel jin Ataupun roh-roh halus Itu beda Nanti pun Nanti setelah video ini Mungkin saya akan berbagi Bagaimana cara Melihat Sosok jin Atau Yang lainnya Nah mantra ini Nanti Nanti anda Hafalkan dulu Setelah hafal Terus anda Lakukan puasa Paling minimal adalah Sebelas hari Puasa memutih Ya Karena kalau kita ingin Melihat hal-hal yang suci Jadi Badan Cazmani Dan rohani kita itu Terlebih dahulu Kita bersihkan Dan kita sucikan Nah setelah Lakukan puasa Selama puasa Anda Ucapkan mantra itu Sebanyak-banyaknya Selama berpuasa Agar kita mendapatkan Sidi dari mantra tersebut Ya Nanti Lakukan Bukan segampang itu Begitu kita Apa namanya Kita hafal Kita ucapkan Kita bisa melihat Tidak Semua Butuh proses Ya Nanti Ini adalah salah satu Salah satu mantra Jadi Banyak sekali mantra-mantra Yang bisa kita gunakan Nanti levelnya pun berbeda Mantra satu sama lain Levelnya berbeda Tidak sama Jadi ini Ini tahap awal Nanti Nanti kalau sudah Memang betul-betul Lulus puasanya Sudah mendapatkan Kesediaan dari mantra itu Saya yakin Anda Pasti akan bisa Lihat Nah Jadi mantra-mantra nya adalah Om Hiran Mayena Padrena Satya Siapi Hitam Mukam Tatuampusam Apa Wernu Satya Damaya Drastai Nah Itu kita ucapkan Selama kita berpuasa Jadi kita hafalkan dulu Setelah betul-betul hafal Baru kita Puasakan Nanti saya tulis Deskripsinya ya Beserta artinya Biar Lebih Paham Om Hiran Mayena Padrena Satya Siapi Hitam Mukam Tatuampusam Apa Wernu Satya Damaya Drastai Itu kita ucapkan Terus Setelah Selesai puasa Baru kita gunakan Di saat kita Bermeditasi Semoga nanti Apa yang saya berikan Bisa diamalkan Bisa diterapkan Dan semoga berhasil Kembali lagi Sekalipun nanti saya kasih mantra Kembali karena kita Masing-masing dari diri kita Itu kepekaan kita yang berbeda Ya Biar Biar nanti Tidak Mantranya yang Dibilang tidak bekerja Itu kembali lagi Kepada diri kita Dan perlu digarisbawahi Kalau kita Betul-betul Menerapkan Dan melatih Secara rutin Saya yakin Anda pasti bisa Setiap kali Anda Bermeditasi Ucapkan Kalau ingin melihat Sesuatu Hal yang gait Om Hiran Mayena Patrena Satya Siapi hitamukam Tatuampusam Apawarnu Satya Damaya Drastai Nah itu Tolong Nanti diterapkan Jadi Bagaimana persyaratannya Itu lakukan dulu Baru kita gunakan Nah sekian dulu Semoga nanti teman-teman Sahabat bisa Mewujudkan Ya Bisa membuktikan Dari amalan ini Sekian dulu dari saya Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita semua Dan Tentunya Saya tidak lupa Ucapkan banyak terima kasih Yang sudah Memfollow Mengikuti channel Saya selama ini Semoga Teman-teman semua Para follower Diberikan Kesehatan Dan Kebahagiaan Dan Senantiasa Dilindungi Yang Maha Kuasa Salam Rahayu Om Sarwesam Swasti Bawantu Sarwesam Santi Bawantu Sarwesam Manggalam Bawantu Sarwesam Purnam Bawantu Om Santi 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 Om Bawantu Sampai Sampai Terima kasih